Hai emm Halo guys kembali lagi bersama gua si Potter Indra nah untuk kembali ini dimana gua mau buat video tentang Dragon Raja ini pertama kalinya juga ke setelah waduh di 3 tahun baru bisa ngerasain Dragon Raja main di komputer untuk pertama kalinya so kita akan coba untuk bermain apakah bisa ya ya maksudnya gue ngetes juga nih guys kari kecepatan RPM dan juga settingannya tuh settingannya sendiri gua masih tetap kondisi kondisinya sih sangat rendah banget ya yaitu ah rata-rata tiga rata tengah lah medium Hai dan GPU emi ini gua cek di bagian emisai dari GPU nya cuman 1200 mhz lalu memori yang kemakan 3000 disini gua juga menggunakan LD player lalu temperatur 43% untuk fan speednya temperaturnya 37% 37 derajat Celcius disini gua menggunakan OBS juga OBS kita akan lihat untuk permainannya di kali ini untuk eventnya sendiri yaitu kita bisa melihat untuk Ellie lalu ke rekrutan Hai ada mas drop a five-star alitres Yap dari gencu luminous dan juga eri gue udah udah dapet nih guys kemarin kemarin gacha gue dapet radian yang eri nih ya cantik banget kan yang gue dapetin mantep banget nih si dia si doi baru aja pertama kali udah lama nggak pernah buka abis itu gue gacha doang eh dapet dong eri usc g kita coba untuk rekrut lama gratisan terduduk lebih dahulu itu ya kita gratis-gratisan dulu oke nah Oh bisa gue kirain ngelag guys Hai lumayanlah nggak terlalu patah lalu di sini gua ambil ada 72 secret common wadidaw ada lagi kah kita lihat Hai hmm kosong ya cuman ini doang ya Hai cara screenshotnya gimana tuh Oh bisa bisa-bisa ya Hai deh bentar-bisa lagi lagi-lagi oke eh first time guys sorry guys lalu klik Ellie lalu kita coba untuk rekrut eh oke puluh kali gacha ya kita cobain untuk dapetin si Ellie atau ya nominous jensu juga udah bisa nih udah lama banget dan gacha astaga akhirnya kita bisa untuk gacha dragon raja ada di PC gue bisa untuk facecam juga kita bisa ngobrolin dah wadidaw kita dapet nih yang save wisi astaga jelek banget dong ya dapetnya bisa-bisanya si servik Hai tak ganti dulu Hai Oke gini sini ada 8 Wah ini kelamaan saya gue coba oke dulu lalu klik otomatis lewati ya gue klaim jadi gini guys dimana untuk dragon raja sendiri selama tiga tahun ini udah ada abretan banyak banget dan juga selalu aktif walaupun yang aktif orang indo udah sangat dikit banget lah menurut gua sih mereka suka banget ya untuk gonta ganti game orang Indonesia itu kayak gitu apalagi gue juga sih nyobain game-game baru kalau udah tamat ya udah korban tahun 90-an guys game PS1 game PS2 jadi ya offline mode on kita coba lagi ada 60 nih masih bisa oke haduh nggak dapet lagi-lagi lagi-lagi ada nice Oke uh langsung dong bro udah dapet bro aduh tuh udah dapet dong gue lagi-lagi lagi-lagi ada 40 ya biasa-biasa-biasa jadi ya kenapa ya enaknya untuk last fortress sendiri sebenarnya gue juga update guys nanti ke bagian hero dan gue aktif sih untuk last fortress ke soalnya game-nya kan game santuy ya kalau game santuy ya gue bisa mainin lama otomatis Halo game-game yang lainnya gue lagi nyobain sih guys kalau game game offline kayak gitu enggak menuju ke topik ya gue belum pernah nyoba sebenarnya enaknya main di PC kalau di HP ngelag banget dan cara record gua itu agak rumit banget kalau menggunakan ponsel doang guys lagi kalau ponsel nancep ke PC itu kadangkan frame VPS lah VPS nya itu rusak habis itu gabarnya juga enggak HD banget kayak gini ya itu yang bikin gue agak sedih ataupun agak takut juga sebetulnya kita cobain lagi jadi makasih banget yang masih main dragun raja ada enggak nih disini gua ada di server 11 guys gue dulu milih server 11 sih pas ada season server 1 dan gue tetap sukanya yang bagian sini server 11 pas kala itu loh enggak tahu kenapa sih menjauh dari publik-publik orang-orang top up top up pay to win gitu selalu menjauh jadi yang tepat pay to win ya orang-orang luar negeri kalau orang luar Indonesia orang-orang Indonesia sih server 12 kayak gitu dan gue selalu menjauh enggak tahu kenapa malah enggak mau gabung ya enek sekali poter Indra itu aneh banget pada banyak orang Indonesia yang gabung tuh servernya way kenapa aku malah menjauh sendiri atau enggak ada alesan sih guys pertamanya niatnya ini memang menjauh karena orang-orang yang pay to win ya namun setiap kita masuk ke server yang lain pasti ada yang pay to bin namun tidak sesama Indonesia bahkan dia adalah orang luar negeri kalau orang luar negeri mah susah kan kalau kita jadi teman ataupun minta gedongannya bangun itu mereka enggak tahulah untuk translate bahasanya cuman juga enggak tahu untuk The Last Fortress sendiri kalau kalian kastilnya dibawa level 6 kalian kan bisa tuh migrasi ke old old City ya ataupun server yang lainnya yang udah old gitu namun kalian udah terlambat kalau terlambat kan juga enggak enak banget kalau dia mau masuk guild servernya juga susah mau aktif di guild mana juga susah karena minimum dari ketua timnya kan juga udah gede banget mungkin lah lu baru aja join terus dimasukin ke yang paling tinggi kayak gitu jadi ya setuaikan dengan server yang kalian gunakan saat ini untuk The Last Fortress game RPG tersebut enggak masalah sih yang paling kalian udah tahu Oh bahwa yang data baru atau server baru itu nanti ke server yang Mbak lama juga akan mengikuti dan server yang lama akan mengupdate hal-hal yang baru hal yang lebih untuk pengguna server yang baru agar untuk ya panduan guide pengalaman itu bisa untuk di-share dan user baru mengalami hal yang serupa ataupun kalian membuat akun baru kalian akan melakukan hal yang serupa di tempat yang baru juga pastinya orang-orang yang baru air testing baru guild yang baru juga seperti itu Aduh ampas kaca guys guys dapat kurang dua doang nih empas kaca ampas kaca banmor lagi satu kali lagi Oke oke udah habis udah habis disini gua ada si eri tadi ya ini dia bounty baru selesai selesai lalu yang kedua adalah ini mana Wow gila dragon-nya dong wow wow anggar coy ini monnya nih bukan mon sih orang barunya Wow naganya dong keren banget ya lalu juga ada aduh sorry 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 ini dia kita masuk ke bagian ganti kelas ubah kelas dulu nah untuk bagian kalian ubah kelas ini ada transferan kelas dari blademaster lihat pertama ada lima ya paling sekalian udah tahulah bahkan sampai yang Reaper dan juga pupater yang terakhir lalu gue buatin yang Phantom sound ada ada juga lagi skateboard oke orang yang memakai skateboard dia adalah seorang factor maupun tanker ada lagi illusion ke orang pemain kartu hardman kartidah magician lalu ada yang terbaru lagi yaitu floramanser untuk support ataupun assassin dan juga magia pun archer visioner floramanser dia seseorang yang menggunakan hewan wow Hai itemnya hewannya keren banget dan juga visioner-visioner kurang tahu sih ini digital mode oh no ini serangannya ada yang di belakangnya juga nih itemnya yang ada di belakang nih tapi kalian bisa untuk baca-bacain juga kalau kalian mau nostalgia wadidaw terlalu berat guys swear gamenya di bagian HP itu 12 GB kalau di PC kurang lebih ya 12 hingga 15 GB lah untuk gamenya karena untuk versi PC kan kita menggunakan LDP player ya jadi sama sih menurut gue sama di bagian PC juga di komputer maupun di HP juga sama Oke lor mungkin segitu aja ya untuk informasi lalu update-an terbaru dan juga game tentang Dragon Raja setelah tiga tahunnya dimana pertama kalinya Wow yang buat tinggi channel ini juga tentang Dragon Raja so gue mau nostalgia banget sama si Dragon Rajanya sendiri jangan lupa bahagia see you next time bye 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 Terima kasih.